Jika bisa mendapatkan kunci di early game-nya, ya bisa ini. Iya, iya, iya. Dominasi dari early gitu ya, jadi bikin gold-nya beda jauh. Tapi ya, kita akan lihat. Yep. Jadi, game kedua kita antara. Alter Ego X dan juga. Jeng, kapakat pen KPX. Di mana 1-0 udah berhasil diamankan. Tapi coba lihat tamus dengan skin-nya. Ih, lucu banget ini. Dari mobil aja yang X, si nufu pandai. Betul. Keren sih. Udah punya. Saya dapet yang itu doang memang pakai. Iya, tapi pastinya dibantu ya. Lagi-lagi strategi untuk mempercepat jungle. Yang ditunjukkan dari keduanya. Dan pressure kayak gini nih, Pak, yang bahaya. Buset, buset. Ando pun mau gak mau sprint-nya. Harus dia keluarkan. Tapi Fredo Kitty dengan Atlas. Dengan perfect match yang dia punya. Sudah terbang, Karyamid. Cuma begitu menyakitkan. Damage yang dihasilkan oleh J. Hehe plus Solblum yang memang bekerja sama. Iya, dan kali ini Rasi yang masuk ke arah jungle-nya. Yang memang sebenarnya Watilda punya power di sini. Untuk invasi awalnya. Beda sama Fredo. Dengan Atlas itu gak bisa nih. Rusu-rusu kayak gini di awal. Itu susah banget. Baru sangat-sangat efektif sekali di level keempat. Dimana untuk perfect match dan annihilation-nya. Gak terlalu ber-impact ya. Untuk di early game ini. Gak bakal bisa jauh lebih mengganggu lagi. Tapi Rasi. Sangat-sangat pede. Dia maju masuk ke dalam area pertanian yang bikin oleh pemain dari GPK. Julian yang tadi pun udah harus pulang. Sementara sekarang udah balik lagi Karyamid. Akankah di freeze abis-abisan memancing. Julian yang untuk bisa masuk. Ya, untuk saat ini. Menit yang pertama. Balik lagi. Oh, Wando. Oh my God. Sedikit terpancing. Tetapi Rasi siap membeli. Ketempat sepulit sudah siap. Belum dilontarkan begitu saja. Gak mau terlalu overcomit. Dan ya, tampaknya itu menjadi keputusan yang tepat. Karena Ami dengan in-nya juga udah siap membackup. Belum ada first blood di 2 menit yang pertama. Ya, dan memang itu hanya untuk backup sih. Tadi kalau lihat pergerakannya tapi bottom line. Emi. Weh, 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 weh. Ada flicker dan diculik. Tepat berada di dalam pertahanan yang mereka milikin. Dan sekarang atlasnya berhasil lanjut dihancurkan. Plus, Ami terlalu beresiko. Terlalu beresiko. Rugi. Romer tukar jungler. Turtle-nya lagi. Ini GPX sama sekali gak masalah banget. Fredo di top down. Meskipun juga dia menggunakan stealth. Dan ya, belum ada kompensasi untuk Coltrigo X. Iya, plus sekarang what-nya. Dapet point kill. God laner. Uh, 200 gold loh. Lumayan. Dan itu bisa juga apa ya. Menambah lagi loh pundi-pundi gold yang dia milikin. Dia berada di area tersebut. 1v1 dengan Patrick pula. Yowes, kita lihat aja seperti apa nanti. Dan harusnya Ami tidak melakukan hal yang sama seperti itu lagi ya. Karena terlalu beresiko dan rugi banget sih kalau menurut gue tadi. Setuju. Dan ya, kita lihat Ami. Tetapi cukup menarik. Di mana dia melakukan. Oh, di bagian atas kita lihat monster. Sementara di mana begitu banyak damage. Srinas ini belum ada spell. Dilepas begitu saja flickernya. Dan masih bisa selamat. Tetapi Jhehe berusaha melakukan flanking. Belum bisa connect. Dan Ando dan Fredokiti di sini. Melakukan cover. Tetapi Turtle-nya akan diamankan oleh Altonikos. Wait, dibanting sudah. Ada satu player yang berhasil dihancurkan. Dan ini itu adalah Lilia Jhehe. Tidak bisa lagi melakukan damage yang masuk ke arah tubuhnya. Ya, sebenarnya masih cooldown baru aja aktif. Dan bahkan Black Shoesnya nggak aktif. GPX meresponan natural objective dengan satu buah heal. Dan untuk saat ini tempo gampang-gampang menurun. Ya, tadi memang Turtle-nya juga agak sedikit terlambat ya. Untuk GPX sendiri. Jadi udah nggak bisa dapetin Turtle. Mereka coba dapetin apa yang ada di bagian Turtle tadi. Dan yang ternyata ada Jhehe. Yang ketinggalan tadi di bagian belakang. Sehingga ya menurut aku memang dikommit sama Fredo pun nggak ada masalah sih. Ya, ini dia. 1v1 situation di area XP-Land. Antara Moonstar dan juga Rinasmi. Ya, kita tahu. Untuk Pak Kito. Clear Wave Minion. Cepet banget. 3 detik yang nggak nyampe. Eh, ini dia kenokot setelah. Udah nggak nyampe. Tapi ini skin Atlas-nya baru bagus juga ya. Lu liat. Liat kan sama skin Atlas-nya kan. Gila. Cuman oke. Kita lihat ya. Satu dan dua total kill point untuk Alterigo. Dan juga PX. Oh, di bagian atas tampaknya. Pak Kito dan Jogoling. Bekerja sama di sini. Tapi seplay belum dikeluarkan. Dan bahkan Moonstar menahan begitu saja. Tapi seplay dulu defensive dan juga attack. Tetapi belum ada korban yang berjatuhan. Kuat banget tamusnya. Woy, woy, woy. Kalinya berhasil langsung diamankan di bawah. Tapi lagi dan lagi. Ami harus mengetukar nyawanya juga. Tapi seplay dulu gini berhasil kamu kepegulakan tidak lama. Dia pun langsung menghilang. Karena serangan yang dilakukan oleh pemain dari Alterigo X. Berhasil mendapatkan dua di area bottom lane. Dua tuker satu. Tapi Alterigo X mereka masih mau lebih tampaknya. Ando kali ini menjadi target operasi. Dan juga turret gold-nya. Ando menerima dan asyik yang banyak sekali. Generasi lah. Jadi sang eksekutor di bagian bawah. Wow. Kalau trading yang barusan menurut aku oke sih. Walaupun Ami-nya tumbang gitu kan. Tapi menurut aku gak masalah. Pertama yang tumbangin adalah what? Gold lane-nya. Terus yang kedua. Setelah dia berkorban atau tuker lah ya istilahnya. Dapetin ke arah Fredo Kitty juga tadi teman-temannya. Dan tadi pressure-nya dapetin Ando menurut aku. Itu work sih. Shield-nya juga tadi dapet walaupun cuma sedikit. Ya terlihat dari gold-nya kali ini. Alter Ego X yang memegang gold-nya. Oh di bagian bawah Fredo dengan perfect match-nya. Dan juga conceal belum mampu. Oh sakit banget di bagian belakang. Tetapi Ami lihat. Lawan satu. Lawan satu melawan what? Dan what-nya terima damage yang luar biasa. Dan bahkan atlasnya di Land of Dawn harus hilang. Dua tuker nol. Wow ada dua sih penculikan ternyata. Terjadi secara bersamaan. Tapi untuk sekarang ada turtle. Berhasil damankan pula. Oke. Harus sabar sih sekarang. Dari what-nya gak boleh terlalu depan. Karena kita tahu. Yin-nya ini udah mulai ngincer. Tapi kalau kita lihat dari emblem-nya terlebih dahulu nih. Dari Ami sendiri. Dengan movement speed-nya cuma satu ya. Mengandalkan physical attack yang dibanyakin sama dia. Karena dia tahu yang penting dari Yin sendiri itu adalah menang duel. Intinya dia menang di arena dia. Itu udah selesai masalah. Sementara kalau kita lihat dari teman-teman GPX ya. Dimana Ray dengan full movement speed dan juga penetrasi otomatis. Dengan link pastinya dengan mobilitas yang tinggi. Penetrasi juga aman. Itu harus diwaspad. Tidak ada yang mau mendekat. Tidak ada yang mau dicekik dengan rantai fatal link-nya. Ya bener banget. Zoning yang sangat-sangat baik. Dilakukan oleh Fredo juga. Mengusir mundur. Pressure yang hampir dibangun. Dan kau ngeliat dari item nih Lim. Ini karinya baru jadi satu item. Waduh tapi dari Ami main heptasis ya. First hit-nya sakit banget. Ada penetrasi juga. Dan next item mungkin karena Malavik Ror bisa. Blade of the Spare bisa banyak banget. Masih terbuka banyak banget. Tentang kalau kita lihat dari Kari nih. Dari karinya sendiri. What ya. Wind Talker. Dan next item mungkin karena Demon Hunter Sword kali ya. Atau karena Wind of Nature. Karena memang dia posisi gak bagus. Waduh kenal lagi tuh karinya. Coba lihat satu hit terakhirnya. Malah tuh kali ini terjadi pertempuran di era tersebut. Tapi Ami-nya terbakar. Dan Ami pula langsung menghilang dengan asal cepat. Dan sekarang giliran dari Reika untuk bisa menambahkan lagi damage yang tercipta. Tapi barusan ada Dini Biru yang langsung dikeluarkan. Begitu menyakitkan pula damage-nya. Rastisi yang maju ke bagian depan. Kade dengan Sol Bloom yang memberikan damage pula. Ada Chain yang dikeluarkan. Tapi mereka berpump untuk bisa mendapatkan lagi. Karena satu auto taruh. Dan mereka berhasil menghancurkan auto taruh tersebut. Waduh Rastisi. Offside sedikit. Terkeliling Yulter secara terpaksa. Tempat sebenarnya. Keluarkan Rastisi harus tumbang. Tempatnya peman-teman dari GPX. Mereka tetap yang namanya set up. Re-engage. Dan lihat satu hit. Hampir. Untuk men-take down seorang Fredo Kitty. Wow. Salah bertamu seperti tadi. Rastisi masuk ke dalam rumputan tersebut. Ya dimana ada dua tuan rumah. Yang memang sedang menanti keadilan yang benar aja sekarang. Dari Tartlenya. Udah mulai dicolek lagi oleh pemain dari GPX. Tapi ada Munster. Sendirian. Mulai bergabung lagi bersama dengan rekan-rekannya. Clear Wave Minion di area mid. Kemana kah arah tujuan mereka? Tartel? Kalau tidak. Ayo. Wait. Wait. Tidak ada yang tertarik sepertinya untuk kali ini. Karena ada beberapa pergerakan yang memang dilakukan pula oleh pemain dari Alter Egoix. Tapi rahasinya berhasil kabuk kembali dan belakang. Dan Munster-nya pun membuat sebuah barikade. Dan tidak ada pemain GPX yang mau maju kembali. Iya ini benar-benar kedua tim. Mereka pelan-pelan mencari opening yang tepat tadi. Setelah Fredo buang flicker, buang ultimate ini GPX. Pasti temponya kembali menurun. Nah tampaknya Alter Egoix harus mengexploitasi hal tersebut gitu. Dan ya mereka langsung bergerak ke arah atas. Ke arah asmi. Oke. Ini asmi terima begitu banyak damage. Ando-nya berhasil meneramakan kill. Rasit di sini. Dengan piripa-nya tidak bisa berbuat banyak. Bahkan di sisi lain. Wat-nya menerima damage yang luar biasa. J-he-he. Burst magic damage-nya. Berasa banget. Dua member dari GPX harus hilang. Ditukar seorang Razel. Oke Razel-nya down. Tadi Rashi dikejar. Tapi Rashi masih bisa selamat. Sekarang Pakitonya menjadi. Satu korban lagi yang dikejar. Habis-habisan oleh pemain dari Alter Egoix. Tapi mereka mulai melakukan rotasi. Ada pergerakan ke bagian bawah. Rinasmi clear wave terhadap mini yang terlebih dahulu. Ada Black Shoes yang dikeluarkan oleh J-he-he. Oke. GPX. Melihat mungkin mereka lagi unggul sedalam rotasi. Mereka langsung komit ke arah Lord. Apakah ini keputusan yang cepat? Kita harus lihat Rinasmi menahan dari bagian depan. Warn 5 damage dari 4 member. Terpaksa menggunakan flicker di sini. Rinasmi membawa seorang Razel ke arah belakang. Tapi belum ada korban jiwa di sini Pak Pulung. Betul sekali. Coba lihat semuanya mundur kembali. Semuanya langsung pergi dari tersebut. Temp-sebutnya dikeluarkan. Tapi Atlasnya di tempat yang lain. Malah harus meregang nyawa. 1v1 lance berhadapan dengan Patrick. Pastinya gak bakal ada damage di dalam tubuh dari Atlas. Tapi berbeda dengan Patrick. Oke. Patrick mendapatkan keunggulan. Oke. Kita lihat di sini 4 melawan 5. Alter Ego X. Mereka langsung komit begitu saja ke arah Lord. Tapi Ando tentunya membayang-bayangnya saja. Memberikan informasi juga. Re-rico-rico. Ya apakah ini cukup untuk Alter Ego memundur reset Lordnya? Tampaknya di sisi lain. Pak Gito di sini half HP. Dan Lordnya berhasil lewankan oleh Razel Pak Pulung. Oke. Tapi untuk kali ini Aminah pun langsung down. Dan ada batin. Tapi purify sempat itu langsung dikeluarkan. Dan juga pertempurnya terjadi dari Amin. Mereka sempat untuk pulang. Walaupun ada satu korban lagi. Tapi Parable Bap mulai terbuka. Mulai terekspos. Akan-kan mereka mau maju. Atau-kan mereka akan menunggu dulu Lordnya untuk segera dihilangkan. Oke. Ini pelan-pelan. Tapi pasti ingat ini Lordnya masih belum. Kemudian Hans belum terlalu bisa maksa dari sisi Alter Ego-nya. Tetapi tentunya mereka bisa yang namanya memanfaatkan Lord ini. Dengan mengambilkan turret-turet sisa dari GPX. Kita lihat dari segi eksekusi GPX masih cukup nyaman. Dan ya dari segi ekonomi juga mereka gak ketinggalan jauh. Bener. Dan ini ketika udah dapetin Lord ya dari Alter Ego-X sendiri. Ini harus dimanfaatin. Paling enggak. Paling pentingnya dia harus dapetin di turretnya. Karena ini adalah jantung gitu kan dari mapnya. Sementara kalau kita lihat dari Lordnya juga. Defensifnya sebenarnya masih aman dari teman-teman GPX. Karena dia. Jadi ya ada semua lengkap lah. Yap. Dan mereka berhasil untuk menghancurkan Lord tersebut. Sampai tadi Lordnya belum untuk menyentuh langsung ke arah satu inner target. Tapi Riii. Renner apa dia masuk ke dalam tubuh dari Fredokiti Razzle. Boleh-boleh nih Aimeh. Sakit banget loh. Ini baru menit 11. Dan tadi ke arah Atlas ya langsung ya. Hilang sedikit seperpat nyawa langsung hilang. Dan bahkan Razzle mendapatkan turtle. Teret maksudnya struktur di bagian tengah harus hilang. Dan kita lihat saja. Riset kembali. 4 ribu perbedaan ekonomi ini. Alter Ego cukup nyaman. Itemnya terlihat apa yang signifikan. Oke mungkin dari Beatrixnya ya. Makanya sakit banget. Karena dia udah ada Malefic Roar juga. Bersama dengan Blade of Despair yang langsung diamankan. Untuk item awalnya. Sementara kalau kita lihat dari Watt sendiri. Mau tidak mau harus membuat Wind of Nature ya. Mengingat banyak banget yang ngecer dia. Termasuk salah satunya adalah Ami. Yang tadi Ami juga udah ngamanin Malefic Roar. Sakit banget bahkan damage-nya. Jangan lupa ya. Ini Ami pake High and Dry juga loh. Dimana udah penetrasi-penetrasi ya kan. Ditambah dengan High and Dry-nya ini. Yang masuk ke dalam dunia seorang ini. Harus sulit menahan damage-nya tentunya. Jadi kita lihat aja respon dari KPX. Yang saat ini lagi tertinggal. Dari segi turut dan juga ekonomi. Winning kondisinya tentunya. Mincer ke arah J.H. Atau Riesel sih mustinya mereka. Flanking ke arah sana. Tapi kalau misalkan terlalu maksa ke depan. Ya ngeri juga gitu kan. Karena Munster ini gak gampang untuk tumbangin loh. Karena dia punya vengeance. Walaupun Kari ya oke. Kari hero anti-tank. Tapi dengan vengeance itu masih ketahan. Walaupun ya gak lama-lama banget. Trapping. Wesh. Apa tadi itu. Coba liarin asminya. Udah mengetahui beberapa posisi pemain. Yang dimiliki oleh pemain Daryal. Dan dia pun langsung bergerak mundur. Sementara itu kali ini. Mencoba untuk maju ke depan sedikit. Untuk memberikan ini. Tapi malah dirinya kehilangan begitu banyak darah. Apa kita hanya cuman muncul sedikit. Bikit dua. Langsung. Beatrix nya udah siap ya. Sakit banget. Oke. Kalau liat dari spell nya. Semuanya up dari kedua tim. Resource nya Fredo juga bisa melakukan play thing ultimate. Kita liat saja. Lord udah up ini. Dari balik lagi. Dari segi resource ini. Udah ready sebenarnya. Tinggal setup-setupan aja. Dan untuk saat ini. Altrigo X. Mereka yang memiliki keuntungan. Mestinya. Dari segi setup. Dan juga manipulasi wave. Ini mereka. Bisa eksploitasi. Yap. Lord nya pun. Sudah. Terlihat. Dan Lord nya. Sudah diberikan hit pulau oleh Razel. Ami. Dan juga Rusty. Berkumpul dari yang tersebut. Sementara dua orang yang lain. Memberikan jarak. Agar tidak ada yang mulai mendekat. Tapi link nya. Bisa datang sewaktu-waktu. Dengan pinpoise yang dia milikin. Ada Atlas. Tapi di reset lagi. Untuk Lord nya. Ada satu tepat yang mungkin hancur juga di bagian bawah. Link nya mengamankan beberapa monster jungle. Lalu nantinya akan bergabung bersama dengan rekan-rekan. Tapi Razel coba lihat sendirian aja. Membuat pagar agar tidak ada yang lewat. Rinasmi mulai maju ke bagian depan. Siapakah yang akan mendapatkan Lord tersebut. Karena sekali ini coba lihat di bagian bawah. Hei. Ada pergerakan dimana Atlas nya dibawa ke dunia yang berbeda. Dan ini Razel ini akan cukup rugi sekali. Tapi Lord. Menjadi milik. Dari pemain-pemain Altrigo. Di bawah nih. Satu pertukaran yang mungkinnya akan cukup berarti. Tapi tidak sempat. Tidak sempat. Oh disisi lain Ando 1 HP. Belum bisa ditumpang begitu saja. Tetapi. Hampir sama orange buff nya tadi sikat ya. Cuman oke Lord push. Udah enhance juga. Altrigo X masih memegang kendali pertandingan. GPX tadi memutuskan untuk melepas Lord nya. Dan mengincar best road di bagian bawah. Kenapa seperti itu Lim? Karena sebenarnya untuk di kontes pun agak ngeri ya. Link yang kita tahu dia harus maju ke depan gitu kan. Kalau emang misalkan mau ngambil dari Lord nya. Walaupun memang ada Tempest of Blade. Tapi tadi menurut aku pilihannya sangat-sangat baik dari Emy. Yang di mana. Yang diduelin adalah Fredo. Karena dia tahu. Di mana kan gak ada linknya di Lord tadi. Jadi kontes retribusi itu gak ada. Burst damage yang unggul adalah Altrigo. Dengan adanya Razel Wesker. Jadi yaudah tinggal CC nya aja ilangin. Dia ngambil Fredo. Fredo nya diculik. Akhirnya ya Lord nya bisa diambil sama Razel. Wet, wet, wet. Ini dia ada pergerakan Atlas nya. He he he. Tidak sempat dan terpisah. Namun. Udah sempat langsung dibawa lagi. Galang yang berbeda dengan mereka. Aldrigo is bisa mendapatkan kemenangan di game kedua. Karena untuk kali ini mereka udah berhasil masuk lagi. Kedalam. Satu. Base utama. Link nya di bagian belakang. Mendadak langsung hadir. Tempest of Blade pun terpaksa harus dikeluarkan. Ini dia Tempest of Blade. Yang di mana ini dibuat untuk bisa. Defense yang harus dilakukan oleh Link. Karena terlalu sakit damage. Yang harus dirasakan. Aduh abis turut. Sudah dihancurkan kali ini. Lihat ya mis. Dari seorang Beatrix nya. Dari jauh saja. Rinasmi yang kena itu seperempat HP. Hilang loh. Dan ini bukan main. Oke. Kita lihat tadi. Fredo Flicker buat masuk ke dimensinya Yin. Itu ngeselin banget sih. Dia niatnya Flicker ulti. Malah Flicker masuk ulti. Iya langsung hilang. Oke kita lihat pergerakan. Wet, wet, wet. Cepat banget tuh. Mana itu dibawa lagi dong. Dibawa lagi berarti itu sekarang. Atlas nya. Tidak akan bisa lagi memberikan langsung. Bantingan. Karena langsung dihajar abis-abisan. Namun sekarang udah pertemuan lagi antara Rinasmi dan juga Munster. Dicuekin begitu saja. Munster cuma numpang lewat aja loh. Tidak kena tadi. Tidak kelihatan. Tidak masuk ke dalamnya. Tidak masuk tadi ya. Tidak masuk. Oke pantesan. Namun untuk kali ini. Tipe sopletnya. Shaddon pun dilakukan. Kekurangan player. Kekurangan dari sisi player. Pemain KPX dalam keadaan yang cukup sulit. Karena mereka hanya sisa bertiga. Dua Wave Minion. Kita lihat Alter Ego X. Mampukah dia memaksakan game yang ketiga. Untuk manpowernya mereka masih lebih dari Rinasmi. Tidak bisa menahan damage lagi di sisi lain. What? Tidak bisa berbanyak. Dan ini dia base-nya. Terlalu terekspos. Alter Ego X memaksakan game yang ketiga.